Hai, Assalamualaikum Sebelum video ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri Perkenalkan saya Sintia Eka Pertiwi dari kelas C3 Management NPM saya 101-20036 Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengusaha sukses Lim Sio Liong atau Sudono Salim Tanpa kehadiran sosok pembisnis Sudono Salim Mungkin kita takkan merasakan nikmatnya semangkuk Indomie Indomie punya sejarah panjang dalam menguasai pasar mie instan di Indonesia Dan menjadi merek dagang terkenal Lim Sio Liong atau Sudono Salim adalah pria kelahiran distrik Seking Provinsi Pujian, Tiongkok tahun 1916 Ia mengungsi ke Indonesia karena konflik yang terjadi di Cina Bersama sang kakak Sudono Salim mendarat di Surabaya dan menetap di Kota Kudus Di sana, Lim bekerja di sebuah pabrik tahu dan kerupuk Tidak seperti pekerja pabrik lainnya Yang hanya rutin seperti biasa Sejak muda, otak bisnis Lim sudah berjalan Ketika memperhatikan bahwa di Kota Kudus Terdapat banyak industri rokok kretek Namun kekurangan pemasuk bahan baku Seperti tembakau dan cengkeh Dari situ, Lim pun mulai mengembangkan bisnis di bidang distribusi cengkeh Pada usia 25 tahun, Lim memiliki koneksi sampai keluar Jawa Dan menjadi salah satu bandar besar di Kudus Namun sayang, kejayaannya hanya berlangsung singkat Lantaran pada tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia Dan menghentikan hampir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat Setelah Indonesia merdeka Lim pindah ke Jakarta dan memulai bisnis baru yang lebih besar Melihat banyaknya masyarakat yang kesulitan ekonomi Akhirnya Lim bersama pegawai kepercayaannya Mendirikan Sentral Bank Asia Yang di tahun 1960 berubah nama menjadi Bank Sentral Asia Tak berhenti di situ Lim juga melihat jika orang Indonesia Sangat tergantung kepada nasi sebagai makanan poko Padahal makanan poko manusia bukan hanya nasi Atas dasar itu Lim kemudian mendirikan perusahaan Perdagangan tepung terigu PT Bogasari Pada tahun 1968 Sukses dengan Bogasari Lim pun akhirnya membentuk turunan produk dari terigu Yakni mie instan dengan merek Indomie Di bawah naungan Indofood Merek Indomie inilah yang telak menyelamatkan Lim Alias Sudono Salim dari krisis moneter Tahun 1998 Ketika pertama kali hadir di pasaran Indomie hanya memiliki rasa sari ayam Dan sari udang Tapi sekarang Indomie memiliki Banyak varian rasa Setelah 20 tahun lebih berlalu Saat PT Indofood sukses Makmur TBK memperkenalkan Indomie Merek Indomie Tak hanya berjaya di dalam negeri Bahkan Indomie Masuk dalam jajaran 10 merek Yang paling banyak dibeli di seluruh dunia Tahun 2016 Bersama Coca-Cola Pepsi Dan Lifebuoy Meski Sudono Salim telah pergi selama-lamanya Pada tahun 2012 lalu Tapi produk Indomie akan terus melekat Dan melegenda di hati masyarakat Indonesia Termasuk dengan rasa micinnya yang khas Pesan yang harus dilakukan jika ingin sukses Jika kita memiliki impian yang besar dalam hidup Pasti segala macam cara akan dilakukan Agar dapat meraih yang diinginkan Tetapi jika impian itu hanya dihayalkan saja Tanpa adanya cara untuk mewujudkannya Maka sama saja kita hanya berimajinasi Namun biasanya memiliki impian yang besar Akan mendorong kita untuk bekerja keras Agar impian kita cepat terwujud Kerja keraslah dengan mempelajari segala hal Melakukannya dan berharap impian tersebut tercapai Maka dapat dipastikan sesuatu yang Anda inginkan akan terwujud nyata Terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf jika ada kesalahan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini